Intro Senin besok berkas perkara Ferdi Sambo akan dilimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan termasuk di dalamnya adalah surat dakwaan lalu bagaimana surat dakwaan ini disusun untuk membuktikan dugaan pembunuhan berencana dan bagaimana juga kesiapan pengacara Eliezer untuk membuktikannya kami bahas bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan pengacara Eliezer Roni Talapesi Selamat petang Bapak-Bapak Selamat sore, selamat petang Mbak Adri Saya ke Pak Gayus terlebih dahulu, Pak Gayus besok kan akan dilimpahkan berkas perkara Ferdi Sambo CS ke pengadilan sebelum dilimpahkan apa yang betul-betul harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan membuktikan kasus pembunuhan berencana Ya karena dakwaan primernya adalah 340 artinya ini sebuah perkara yang sangat pelik ya yang dibuktikan adanya perencanaan pembunuhan dengan rencanaan hukuman mati seluruh hidup waktu 20 tahun artinya bahwa Hakim itu harus benar-benar bisa membaca pikiran bagaimana pikiran seseorang itu betul-betul merencanakan ini esensi keadilan yang tertinggi tidak hanya bukti-bukti yang menunjukkan itu tetapi juga bagaimana orang bisa membaca pikiran orang tentang dia telah berencana untuk melakukan tindak kejahatan yang maksimal dengan berdarah dingin dengan tidak ragu-ragu itu esensi dari berencana itu menurut para ahli artinya dia melakukan itu dengan santai dengan tadi zakatan itu seperti berdarah dingin dalam melakukan itu yang sesungguhnya diartikan dengan berencana karena ada pikiran orang kepala itu jadi tembak tetapi pikiran tidak pernah mati nah ini yang harus digunakan secara maksimal agar akan yakin bahwa mencapai pidana mati itu memang tepat gitu pasarnya baik, kalau menurut Jaksa kan besok ini akan dilimpahkan ke pengadilan Jakarta Selatan kalau begitu apakah yang dilihat dari Pak Gayu sendiri ini besok benar-benar akan terjadi pelimpahannya dan artinya sudah siap nih dakwaannya ya tentu sudah harus siap untuk tadi sakatan peliknya untuk memastikan pembunuhan ini telah direncanakan oleh terdakwa dan kita mengikuti berita di media jadi belum kita ikut di secara formal besok ya baru kita dengarnya langsung tentu dimulai dengan hakim menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum kenapa masih terbuka untuk umum? itu hak dari terdakwa agar betul-betul diadili seperti apa yang terjadi dalam persidangan tidak ada yang ditutup-tutupi nah ini persoalan dimulainya demikian kemudian ditanya kepada terdakwa apakah dia ada kemungkinan sehat untuk mendengarkan dakwaan Jaksa dan dapat mengerti isi dakwaan itu itu yang kedua kemudian sidang ini memang terbuka untuk umum kecuali ada bagian dari perkara ini yang menyangkut susila yang menyangkut keselamatan negara yang menyangkut hal-hal kepada seseorang yang diperiksa juga dalam keadaan masih di bawah umur ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan lebih dahulu oleh masyarakat oke nah tadi dikatakan oleh Pak Gayus adalah sulit memang sulit gitu ya kategorinya sulit untuk membuktikan harus cermat juga untuk membuktikan apakah seseorang ini benar-benar melakukan pembunuhan berencana nah bagi Eliezer sendiri kan dikenakan pasal pembunuhan berencana bagaimana ini mematahkan kalau benar-benar Eliezer tidak ikut dalam pembunuhan berencana Bung Roni ya Mbak disini kan kita lihat bahwa yang disangkakan itu adalah pasal 338 dan 340 ya disitu sudah sangat jelas dengan sengaja nah kalau dengan sengaja berarti mengetahui atau menghendaki nah dalam proses pemeriksaan pendampingan saya dengan klien saya Barada E bahwa analisa saya bahwa tidak terbukti bahwa klien saya ini tidak mengetahui ya jadi tidak mengetahui apa yang terjadi dia hanya melaksanakan perintah pertama itu yang kedua dalam proses tapi kan termasuk juga melakukan perintah yang disuruh kalau perbuatan klien saya kami tidak mengelak betul melakukan itu tetapi kan ada sebab dan akibatnya nah ini adalah rangkaian kronologis yang tidak bisa bayangkan saja kalau pangkat paling rendah tingkat paling rendah Barada Barada berhadapan dengan jenderal yang saat itu tapi nanti kita akan buktikan di pengadilan nah itu nanti kita akan sampaikan di pengadilan secara terbuka oke nah oke kalau gitu Pak Gaisna dalam kasus Eliezer sendiri nih ingin membuktikan bahwa dia disuruh di perintah tapi dikenakannya pasal 340 ini membuktikannya bagaimana nanti? ya tentu sebawahan betul harus tunduk kepada pimpinan ya tentu nanti yang dianalisis adalah jenis perintahnya apakah perintahnya ini betul-betul untuk membunuh atau perintahnya ini untuk suatu hal dan apakah dengan tekanan yang kalau kita sebut sebagai perkaraan notware notware itu adalah satu keadaan memaksa yang karena keterpaksaan saja baru melakukan ini nanti akan dianalisis dua analisis analisis perbuatan dan analisis juridis yang berkaitan itu untuk pasal-pasal mengatur money notware tapi bukan overmah bagi saya overmah itu ada karena sesuatu kekuatan ketentuan misalnya hukum itu baru orang mengeksekusi karena perintah ini bukan in notware artinya ini ada sesuatu yang menjadikan dia harus melakukan oke nah kalau misalnya bagi Eliezer sendiri apa lagi yang sedang disiapkan selain tentunya kesaksian dari Eliezer tersendiri Bung Roni ya sorry apa lagi yang disiapkan oleh Anda dan tim selain menyiapkan tentunya keterangan dari Eliezer sendiri ya pastinya dalam pembelaan ini kita akan maksimal ya kita melihat bahwa Baradai ini sepanjang proses penyidikan ini kooperatif dan poin yang pertama yang membuat kita melihat bahwa dia kooperatif dan konsisten karena ikuti dampingi juga oleh LPSK ya dan sebagai status sebagai GC sudah diatur oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban nomor 31 tahun 2014 bahwa saksi kunci atau saksi mahkota yang membuka terang perkara ini mendapatkan keadilan juga jadi pertimbangan untuk jaksa dan hakim nah kami juga akan mendorong kepada LPSK untuk membuatkan surat rekomendasi kepada jaksa dan hakim mengenai status GC klien kami nah disini perlu diingat bahwa klien saya ini kan yang membuka kasus ini menjadi terang beneran tetapi dalam posisi perkara ini memang saksi yang lainnya juga menyampaikan berbeda dengan keterangan klien saya tapi prinsipnya bahwa klien saya tetap konsisten menyampaikan sesuai dengan apa yang di HP tapi adakah juga yang disiapkan nih Bung Roni kalau-kalau nanti kan memang bertemu dengan Fendi Sambu ya karena kemarin saja tegam gitu ya pada saat di kejaksaan ya pastinya kan kita fokus kepada mental klien saya supaya siap menghadapi persidangan sudah ada pendampingan juga dari psikolog kemudian dari haniawan nah mengenai apa yang disiapkan oleh tim penasihat hukum pastinya ada beberapa strategi yang saya akan sampaikan nantinya di pengadilan kalau terlalu dini kalau saya sampaikan sekarang tetapi sedikit saja saya sampaikan kita siapkan ahli yang secara profesional dan kemudian akademisi yang terpanggil secara kemanusiaan untuk membantu berada ada beberapa ahli yang akan membantu kita jadi ada ahli dan akademisi yang nanti sudah disiapkan ya dari Eleazar ya betul saya ke Pak Gayus terakhir Pak Gayus keluarga, masyarakat terutama untuk keluarga Yosua ya ingin hukuman yang paling berat seberat-beratnya tapi bagi hakim akan menghukum setimpal dengan perbuatannya nah ini dilemakan nanti untuk menentukan apa putusan dari hakim ya hakim harus memberikan satu putusan seadil-adilnya artinya hakim itu mempertimbangkan berbagai aspek perbuatan ini sudah terjadi lalu aspek apa yang kita akan mendapat keuntungan dari hakim menghukum berat atau tidak menghukum berat ada benefit apa secara legal negara ini diatur secara hukum tentu putusan hakim menjadi penting buat negara saya berpendapat kalau semua terdakwa ada perkara yang berat ini artinya perkara yang saya matinya orang ini mau menjadi justice collaborator atau GC itu hal yang paling baik dalam kehidupan hakim untuk memutus perkara yang adil karena seorang GC itu akan menceritakan membuka semua perkara bekerja sama untuk pengadilan bahkan kepada terdakwa utama itu pun demikian sebenarnya pelaku utama tidak bisa menjadi GC tapi sifat-sifat GC bisa digunakan kalau dia membongkar semua apa yang dilakukan dan lembaganya memberikan ruang seperti apa itu akan sangat menjadikan hakim itu memahami bahwa benefit yang didapat kemanfaatan didapat dari putusan hakim itu akan sesuai untuk kepentingan negara dan masyarakat tapi untuk Ferdi Sambo tidak bisa menjadi GC karena dia pelaku utama tetapi sifat-sifat dari pelaku dari GC itu kalau digunakan itu membuat hakim akan mendapatkan manfaat putusan akan bermanfaat dia mau membongkar semua persoalan mau membongkar perbaikan ke depan nanti untuk kepolisian yang lebih baik lagi ini akan menjadikan pandangan hakim biasanya juga akan meringankan oke terakhir Bung Roni perlindungan nantinya ketika dalam sidang khususnya untuk Eliezer sendiri Bung Roni iya seperti kami terputus tapi kami tadi sudah tangkap beberapa pernyataan dari Bung Roni bahwa memang sudah siap ya silahkan kami percaya bahwa Proses siopat iya bahwa proses ini kami percaya akan berjalan lancar akan secara hakim akan memimpin secara adil kemudian jaksa juga pun akan melihat fakta-fakta yang ada ya jadi kami mempercaya bahwa proses menegakkan hukum ini adalah proses menegakkan hukum yang berkeadilan jadi menempatkan posisi dari semua peran dari para tersangka ini ya secara adil kami mempercaya bahwa nanti semuanya akan berjalan lancar seperti itu kepercayaan dari publik itu yang terpenting untuk tetap mengawal kasus Ferdi Sambo dan rekan-rekan ini dalam kasus pembunuhan berencana Yosua dalam persidangan nanti terima kasih Pak Gayus Lumbun mantan hakim Agung terus kemudian ada Bang Roni Talapesi pengacara Eliezer sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sehat selalu Bapak-Bapak